Melisa Putri, berapa orang teman Anda? Nurul Izzah, Amalia. Berapa orang yang ikut dia dengan itu? Hari, Kerdia? 23. 23, baru 15, kita tunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini, Regulasi Umroh 14.3 ini jadi... Kita tunggu ya Hari, baru 18, 17, baru tinggal 6 lagi. Ya, 23 ya. Hari? Ya, Bok. 23 orang ya? Ya, Bok. Tahu kuliah kan hari ini? Tahu, Bok. Tahu, Bok. Tunggu sebentar, 5 menit. Oke. Bok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tolong dinyalain videonya semuanya. Udah hari tolong disikin sup wajahnya. Buka air learning ambil absen ya. Oke. Oke, Bu. 19 orang yang hadir ya. Terima kasih. Terima kasih. Minggu kemarin. Apa Ibu kasih tugas? Apa Ibu kasih tugas? Surat kematian ya. Apa namanya kemarin? Hari Ferdiah? Yang dari dokter forensik? Surat fisum repartum. Surat fisum. Surat fisum. Iya kan? Ya udah lupa. Udah? Sekarang tanatologi. Coba. Amara Dwi Indah. Ayo cepat. Ayo cepat lah biar Ibu. Ibu mulai pula. Mbak baru. Tolong hari Ida dijadikan host hari. Udah amara ayo. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanatologi. Jadi dari pengertiannya, tanatologi itu berasal dari kata Thanos yang berarti yang berhubungan dengan kematian. Dan logos itu ilmu. Jadi tanatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian serta faktor yang mempengarji perubahan tersebut. Kemudian ada beberapa istilah tanatologi itu mati somatis yang merupakan terjadi akibat terhentinya fungsi ketiga sistem penunjang kehidupan yaitu susunan saraf pusat, sistem kardiofaskular, dan sistem pernafasan yang menetap. Kemudian ada mati suri, terhentinya tiga sistem kehidupan di atas yang ditentukan dengan alat kedokteran sederhana. Kemudian ada mati seluler yang merupakan kematian organ atau jaringan tubuh yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis. Selanjutnya ada mati cerebral, itu kerusakan kedua hemis terotak yang irreversibel, kecuali batang otak dan cerebelum. Kemudian ada mati otak atau mati batang otak adalah bila terjadi kerusakan seluruh isi neuronal yang irreversibel, termasuk batang otak dan cerebelum. Kemudian perubahan yang terjadi setelah kematian, yang pertama itu perubahan gini, yaitu ada pernafasannya berhenti, itu dimilai selama lebih dari 10 menit, terhentinya sirkulasi selama 15 menit, hilangnya kesadaran refleks, otot-otot lemas dan kehilangan tonusnya. Kemudian pembuluh darah retinal mengalami segmentasi, hilangnya refleks tornea dan refleks cahaya. Pupil biasanya dalam keadaan mengidilasasi, kelopak mata tidak menutup sempurna, terus solaput bola mata tidak tertutup, kemudian ada tekanan intraokuler menurun dengan cepat. Selanjutnya perubahan lanjut atau tanda pasti kematian, yang pertama ada lebam mayat atau liver mortis. Lebam mayat ini biasanya itu mulai tampak 20-30 menit pas mati. Makin lama intensitasnya bertambah dan menjadi lengkap dan menetap itu setelah dapat sampai 12 jam. Kemudian ada perbedaan dari lebam mayat dan memar. Yang pertama itu dari distribusinya, kalau lebam mayat itu dia distribusinya bagian terendah dari tubuh, kalau memar itu tidak tertentu dan di seluruh tubuh. Kemudian orientasinya, kalau lebam mayat itu horizontal, memar itu tidak tentu. Berada si warna dengan kulit sekitar, kalau lebam mayat itu gradual, kalau memar itu mencolok. Kemudian dari bentuknya, kalau lebam mayat itu regular, memar itu irregular. Dari segi batasnya, lebam mayat itu tidak tegas dan memar tegas. Dari lokasi darahnya, kalau lebam mayat itu intrafaskular, sedangkan memar itu ekstrafaskular. Dan bila diiris dan disiram dengan air, lebam mayat itu dia akan memudar atau menghilang. Sedangkan memar itu dia menetap. Kemudian kaku mayat. Tingkat kaku mayat ini dibilang dengan mempleksikan lengan dan kaki untuk mengetes tahanan. Kaku mayat ini mulai tampak kira-kira 2 jam setelah mati klinis. Kemudian kaku mayat ini ada juga karena kaku kena panas dan kaku kena dingin. Perbedaan antara kaku mayat dengan kaku kena panas yaitu pada kaku kena panas itu adanya tanda kekakuan bekas terbakar pada permukaan mayat. Pada kasus kekakuan kena panas otot akan mengalami lasterasi jika dipaksa diregankan. Pada kaku kena panas itu kekakuan tersebut akan berlanjut terus menerus sampai mengalami pengusukan. Selanjutnya kaku karena dingin. Jika mayat terpapar suhu yang sangat tinggi maka akan terjadi pembekuan jaringan lemak dan jaringan otot. Jika mayat itu dipindahkan ke suhu yang lebih tinggi maka kakakuan tersebut akan hilang. Kaku kena dingin karena dingin ini cepat terjadi dan cepat juga hilangnya. Selanjutnya peneruan suhu tubuh. Peneruan suhu tubuh ini terjadi karena pemindahan panas dari satu benda ke benda yang lebih dingin. Melalui cara radiasi, produksi, evaporasi, dan konfeksi. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi suhu mayat ini ada dari usia. Penurunan suhu itu lebih cepat pada anak-anak dan orang tua dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian ada jenis kelamin. Biasanya wanita itu mengalami penurunan suhu lebih lambat daripada pria. Kemudian dari lingkungan sekitar mayat. Jika mayat itu berada di ruangan yang kecil dan tertutup tanpa ventilasi, maka penurunan suhu tubuh mayat itu akan lebih lambat. Itu juga sebaliknya. Kemudian pemusukan. Pemusukan ini adalah proses degradasi jaringan yang terjadi akibat autolisis atau kerja bakteri. Jaringan yang kecilkan warna keijauan pada perut kanan bawah, yaitu daerah sekum yang isinya itu lebih cair dan penuh dengan bakteri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pemusukan mayat. Yang pertama itu faktor dari luar. Itu ada mikroorganisme atau sterilitasnya. Suhu optimal yaitu 21 sampai 38 derajat solsius. Itu akan mempercepat pemusukan, kelembapan udara yang tinggi, serta sifat dari medium. Kemudian faktor dari dalamnya itu ada umur, konstitusi tubuh, keadaan saat mati, terus seks. Selanjutnya adiposere atau lilin mayat. Nah adiposere ini adalah terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak atau berminyak berbau tengi yang terjadi dalam jaringan lunak tubuh pasca mati. Adiposere ini terjadi dalam lingkungan yang tidak basah. Biasanya itu diperlukan waktu minimal beberapa minggu untuk terjadi adiposera. Dan hal ini akan menjaga tubuh dalam keadaan relatif baik ke waktu berbelan-belan. Selanjutnya unifikasi, yaitu proses penguapan cairan atau hidrasi jaringan yang cukup cepat, sehingga pengeringan jaringan yang selanjutnya dapat menunjukkan pemusukan. Jaringan ini berubah menjadi keras dan kering, warna gelap, berkeriput, dan tidak membusuk karena kuman tidak dapat berkembang pada lingkungan yang kering. Unifikasi ini terjadi bila suhu hangat dan kembapan rendah, haliran udara yang baik, tubuh yang dehidrasi, dan waktu yang lama yaitu sekitar 12-14 minggu. Kemudian perkiraan saat kematian, yaitu yang pertama perubahan pada mata. Bila mata terbuka pada atmosfer yang kering, selera di kiri dan kanan kornia itu akan berwarna kecoh pasan. Kemudian ada perubahan dalam lambung, selanjutnya pertumbuhan rambut, pertumbuhan kuku, akhirnya perubahan dalam cairan cerebrospinal, cairan piterus, kadar komponen darah, reaksi suprafital. Selanjutnya penentuan lama kematian, yang pertama itu bisa dari isi seluruh pencernaan, makanan itu masuk ke dalam seluruh pencernaan, akan mengambil proses pencernaan, hingga akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses yang mempunyai pola dan waktu yang tetap ini, bisa dipakai sebagai petunjuk. Kemudian dari isi lambung, dalam suatu jam pertama, separuh dari makanan yang masuk ke lambung, itu sudah dicernakan dan masuk ke filorus, dan setengah dari sisa makanan, dari sisa ini akan satu jam pertama, separuh dari makanan yang masuk ke dalam lambung itu, sudah dicernak dan masuk ke filorus. Nah, setengahnya ini, setengah dari sisa ini akan masuk ke filorus pada jam kedua. Sisa setengahnya lagi akan selesai dicernak dan keluar dari lambung pada jam ketiga, dan selesai seluruhnya itu kira-kira empat jam. Nah, makanan yang mengandung banyak karbohidrat, ini akan lebih cepat dicernak. Yang mengandung protein, itu akan lebih lama. Yang paling lama, itu adalah mengandung minyak. Selanjutnya, itu dikursus, dan makanan yang sudah dicernak ini, sampai di daerah ilio-saisal dalam waktu 6-8 jam. Kemudian, kandung kemi. Kandung kemi ini biasanya itu diposongkan sebelum tidur, dan dalam waktu tidur, sisi kandung kemi itu akan bertambah. Udah jangan berbicara sekali pakaian usus ya, yang diperlukan saja lah. Tidak usah ciptakan semuanya. Kemudian, pakaian. Pakaian ini dapat menentukan lama kematian, karena orang yang mempunyai kebiasaan menggunakan pakaian, itu sesuai dengan waktu pakaiannya. Kemudian, jam tangan. Bila korban itu memakai jam tangan pada waktu mengalami cedera, maka saat kematian dapat ditunjukkan secara tepat dari jarum jam berhenti. Begitu juga dengan peristiwa kebakaran. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Tanah. Itu Tanah Teologi yang tadi ya. Sudah? Ada yang mau didetanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ayo. Silahkan, Mari Ferdian. Bisa bertanya, Bu. Ya, boleh. Ya, Bu, mau nanya, Bu. Kan salah satu perkiraan kematian tadi kan, Bu, ada perubahan dalam lambung, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Ada perubahan apa? Dalam lambung, Bu. Jadi, bagaimana kita ngecek perubahan dalam lambung itu, Bu? Kalau misalkan orangnya sudah meninggal, Bu. Terus juga, Bu. Kan dia ada juga, Bu, pengecekan isi lambung, Bu. Nah, itu bagaimana juga, Bu, ngeceknya, Bu? Kalau misalkan orangnya sudah meninggal, Bu. Coba siapa yang tanya pertanyaan Egenia ini? Aswida? Coba jawab Aswida. Ini orang yang meninggal, ya, Eugenia? Iya, Bu. Ayo, Bu, jalan-jalan, ya. Nah, sama sekali. Baiklah. Ya. Nah, anak ibu, ya. Orang yang meninggal, karena bunuh diri, karena dibunuh, ya. Karena bunuh diri saja, minum racun, contohnya. Atau mau makan senyum-senyum kimia, seperti obat-obatan. Nah, nanti kan racun atau obat yang dimakan setiap siswa dengan dosis, ya. Itu kan masuk ke dalam lambung. Kecuali, kecuali, ya. Racun atau orang yang overdose menggunakan narkoba. Ya, kan itu disuntikan secara intravena, ya. Kalau secara intravena, itu di darah yang bisa kita cek, ya. Kalau di lambung tidak bisa, ya. Ya, sama dengan rute pemberian obat, ya. Nah, bagaimana mencet di lambung, ya. Berapa jam kematiannya, kita bisa menandakan, memeriksa kematian, ya. Orang yang lebih matinya dari tiga jam, itu badannya udah mulai kaku, ya. Coba, anak-anak ibu, ada-ada orang tua yang meninggal, atau tetangga yang meninggal. Kalau awal dia meninggal, sekian menit, itu apanya, masih lunak, ya. Kalau matanya terbuka, itu masih bisa ditutupkan, ya. Masih bisa ditutup. Kalau matanya terbelalak, kata orang, kalau ditutupin. Bagaimana cara menutupnya? Sambil dia lus-lus mata itu, katanya. Ditutup-tutupin begini, ya. Dikasih minyak, katanya. Dikasih leceng. Minyak. Biasanya minyak. Seperti minyak zaitun, atau apa, gitu, ya. Nah, dilus-lus gitu. Nanti dia tertutup. Karena masih lunak. Tapi kalau sudah lebih dari tiga jam, terbelalak, begini ditutup juga, Anda akan mau. Ya. Anda akan mau. Ya, nah itu. Sudah. Nah, kalau di lebih dari tiga jam mati, kita akan lihat kematiannya disebabkan karena apa. Dia minum racun. Kalau minum racun, tentu dia secara oral. Ya. Nah, bisa kita periksa? Bisa. Diambil cairan lambungnya. Ya. Diambil cairan lambungnya. Bagaimana cara mengambil cairan lambungnya itu diotopsi? Ya, dibedah. Ya. Dibedah. Ya. Dibuka. Ya, diambil. Makanya. Masin yang mati, yang untuk di visum, itu harus ada rekomendasi dari keluarga. Harus ada izin di tanda tangannya suratnya. Ya. Diambil. Ya, nanti cairan lambung itu diperiksa. Ya. Makan racun apa dia. Ya. Nah. Nanti diperiksa. Udah? Nah. Itu dia step yang secara garis besar. Ya. Nah. Bisa obat? Bisa. Makan obat apa dia. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Udah? Ya. Itu secara garis besarnya aja baru. Ya. Kalau kita periksa racun. Ya. Racun yang sering menunggu kekematian. Ya. Seperti bagon. Ya. Ya. Kebanyakan ya. Anak muda kan putus cita minum racun. Ya. Ya Hari. Ketawa Anda ya Hari. Ini putus pacaran. Ya. Racun bertindak. Ketanya si iya sekata. Ya. Ketanya dia bahagia dengan orang. Kita mati kan. Ya. Itu bodoh sekali. Ya. Yang anak. Ya. Apa dia. Nggak mau dia sama kita. Ya udah. Cari aja yang lain. Berarti bukan yang terbaik. Ya. Itu aja. Ya. Jadi. Diperiksa. Ya. Racun jadi apa. Kalau bygone. Ya. Kalau racun. Biasanya. Mulutnya berbusa. Ya. Nah. Busa itu mengeluarkan bau. Ya. Diperiksa nanti. Ya. Apa baunya. Ya. Nah. Nanti dipiksa. Oh ini bau amonia. Oh ini bau ini. Ya. Dari bakar rumah juga bisa. Ya. Nah kemudian nanti dianalisa lah. Racun yang bisa menimbul kematian. Atau obat-obat yang overdose. Ya. Obat apa. Ya. Nanti baru dibagi-bagi golongannya. Nanti kita sampai ke sana. Toksikologi. Ya. Keracunan. Yang disebabkan. Karena. Ya. Memakan obat. Atau. Makan tumbuhan yang beracun. Ya. Cendawan. Ya. Ada cendawan beracun. Ada. Ya. Atau. Makanan. Ya. Yang dikasih gratis. Sama orang yang ada hajatan. Ternyata. Muntah-muntah kan. Ya. Sering kan dilihat di TV. Nah. Nanti bisa diperiksa loh. Dari muntahnya itu. Jenisnya apa. Ya. Udah. Cukup. Itu. Ya. Ya Ugin ya. Iya bu. Cukup bu. Nanti. Nanti kita sampai ke sana. Ya. Secara sebesarnya aja. Ya. Udah. Nah. Kalau udah lebih dari tiga jam. Ya. Kematiannya itu. Racun itu udah sampai di mana. Ya. Udah sampai nanti di metabolisme di hati. Ya. Kita ambil nanti. Di hati-hatinya. Ya. Bisa. Bisa. Nah itu. Yang penting itu. Atau. Orang yang dibunuh. Ya. Bisa diperiksa. Bisa. Ya. Dari rambutnya. Dari pukunya. Ya. Dari darahnya. Dan lain-lain. Bisa nanti. Sampai kita ke sana. Ya. Lihat dulu. Prinsipnya dulu. Udah. Nah. Baik ya. Ibu tutup aja dulu ya. Ya. Sekarang. Kita lanjutkan. Ya. Kuliahnya. Ya. Apa sekarang lagi? Apa lagi? Coba buka RPS-nya. Hari. Lama nantuk-nantuk. Cuma tu ibu hari. Ibu pagi tadi. Lama aja hari. Lo nak. Lepas lo ke kampus. Waduh. Tata ibu. Udah. Udah. Ada. Sampai di mana itunya? Pertemuan yang keberapa kita? Ibu udah kasih kan. Apanya. Iya ibu. RPS-nya. Coba dibuka RPS-nya. Ibu tidak bisa buka RPS-nya. Kalau buka ini ketutup semuanya. Metode identifikasi lagi ibu. Metode identifikasi ibu. Tentu identifikasi. Metode identifikasi. Identifikasi dari apa? Identifikasi personal. Identifikasi potongan dan masyarakat. Ada analisis kualitas. Oh iya. Boleh. Apa tadi? Identifikasi sidik jari. Tanatologi. Sedita apa lagi? Metode identifikasi. Metode identifikasi. Oh iya. Oh iya. Terima kasih. 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 Terima kasih.